Halo semuanya, halo teman-teman Sirklo yang sedang mendengarkan di rumah. Kembali lagi ke Sirklo After Work Podcast. Di sini ada aku, Jessica, yang akan memoderatori untuk After Work Podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua podcaster dari dua tim atau dua bisnis yang berbeda nih. Jadi di sini kita kedatangan salah satunya dari tim Orami dan dari tim Akut. Mungkin aku mau minta podcaster kita untuk perkenalkan diri mereka. Dimulai dari Kak Ricci, boleh perkenalkan dirinya. Terus dari tim mana dan satu fakta unik tentang Kak Ricci. Oke, halo semuanya, gue Ricci. Gue dari tim desain di Orami. Sekarang pegang Sirklo juga sih, jadi ada beberapa anggota tim yang di-merge gitu. Jadi, officially head of design di Sirklo. Terus, fakta unik ya. Selain main game, gue juga cover lagu. Oh, ada YouTube-nya gitu atau ada sound quote-nya gitu gak? Oh, enggak-enggak. Di Instagram IGTV gitu ada sih beberapa. Biasa yang di-cover lagu-lagunya kayak gimana Kak? Kayak lagu pop kah atau lagu? Macem-macem lah, pokoknya ada kayak K-pop juga ada gitu. Oke deh, menarik ya. Berarti nanti kalau ada teman-teman Sirklo yang mungkin mau mendengarkan cover K-pop-nya Kak Ricci. Atau mau kolaborasi. Atau mau kolaborasi bisa langsung di-slag aja Kak Ricci-nya ya, teman-teman. Oke deh, cakep banget nih. Boleh selanjutnya kita masuk ke podcaster kita yang satu lagi. Yang kebetulan kemarin waktu Sirklo, anniversary Sirklo kemarin menjadi health champion kita nih. Salah satu dari health champion kita. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Halo-halo. Perkenalkan nama saya Raden Dodi, Lugito Darmawan. Lengkapnya, panggilannya Dodi. Dari Divisi Teknologi ya, di iCube. Detailnya sih di Divisi Delivery gitu sih. Terus kalau fakta unik sih, kalau seputar game sih, dulu jaman kuliah pernah juara satu Dota Kompetisi. Tingkat kampus aja nih. Tingkat-tingkat kampus. Ya, itu. Itu emang ada acaranya turnamen gitu satu kampus gitu kan? Iya, setahunan sih waktu itu. Dan kita tiap angkatan ada yang campur juga boleh. Tiap angkatan ngeluarin sebanyak-banyak mungkin tim. Ya sudah, kita adakan kompetisi Dota. Waktu itu masih Dota 1 sih. Masih peralian Dota 1 ke Dota 2. Ya, sudah. Dan aku sama tim aku, dua kali ikut. Yang pertama, juara tiga tahun berikutnya. juara 1 sih. Nah itu bisa dibanggakan apa-apa. Dari tahun ke tahun ya, udah jadi champion gitu ya. Jadi nggak cuma di sirkul aja health champion, tapi pernah jadi champion Dota juga ya. Iya, begitu. Kurang lebih sih. Oke. Jakob, Jakob. Dari Kak Ricci sama Kak Dodi, dulu sempat pernah kerja baru nggak? Atau kayak baru pertama kali nih ketemuan gitu? Mungkin pernah main. Nggak sengaja ketemu di game gitu. Mungkin. Mungkin, mungkin. Bisa jadi, bisa jadi. Karena nggak tahu username ini ya. Benar, benar. Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Oke. Iya sih, memang kalau di dunia game itu bisa ketemu sama siapa aja, kayak, oh bisa jadi temen atau misalnya temen kantor, tapi nggak tahu juga gitu kan. Nggak main bareng gitu kan. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar game. Nah, ini gamenya kan kalau ngomongin game itu ada banyak banget ya. Ada game yang di PC, ada game yang di HP, ada game yang di console gitu, dan ada yang mungkin lebih suka main sendiri, atau lebih suka main multiplayer gitu kan. Jadi kayak kalau di sini, karena preferensi kita pasti beda-beda gitu, bisa dari mungkin Kak Ricci dulu deh. kayak bisa nggak ceritain dong, kayak sejak kapan sih mulai main game, atau suka main game, dan game apa yang paling pertama Kak Ricci mainin? Kayaknya ya, pertama kali itu mungkin pas umur, mungkin ya, 4-5 tahun itu dulu SNES. Super Nintendo Entertainment System, nggak masalah? Oh, Nintendo 64, mungkin? Oh, nggak. Oh, bukan, bukan. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi, iya, N64 itu kan udah bisa 3D tuh. Ya, kalau ini bener-bener yang kayak pixel, 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 8-bit apa 16-bit gitu. Jadi, game pertama yang dimainin mungkin ya, mungkin kayaknya Duck Hunt gitu namanya. Jadi, kayak, apa, ada pistol, ada, 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 kontroler tuh pistol gitu, terus habis itu kita arahin ke layar gitu, kita nembakin, nembakin bebek gitu. Kayaknya itu game pertama sih. Nah, gimana nih, Dodi, gimana Dodi? Ya, karena ceritanya Mas Ricci jadi bernostalgia juga, diingat-ingat. Sama, Spica waktu itu kalau nggak salah, Merknya ya, Spica yang kotak gini, kotak gede gitu, kasetnya. Itu sih game pertama. Jadi, dulu, dulu, kalau kurang lebih ya, hampir umur 6-7 tahunan sih, waktu itu, lewat di toko, terus diminta, nangis gitu, minta dibeliin, dibeliin sama bapak gitu, nangis. Pokoknya mau, mau gitu, yaudah. Akhirnya, dikasih pilihan sih waktu itu, Mas. Putih apa? Hitam? Hitam itu Sega waktu itu. Mega Drive ya? Iya, Sega yang masih hitam itu. Yang putih itu, Nintendo, si Spica itu. Nah, aku akhirnya, pilih yang Spica. Dan itu, ya game pertamanya, kasetnya waktu itu kan, dalam satu kaset banyak gamenya ya. Salah satunya yang diomongin Mas Ricci tuh, Darkhan itu, memang ada stick, tembak. Itu seru sih, itu. Nebak Bebek, yang lagi terbang, nebak piring terbang. Piring terbang, ya, ya, ya. Iya, dan nebak, apalagi, yang kayak di, Meksiko tuh, apa namanya? Gangster-gangster itu juga kan, kalau nggak salah di level berikutnya. Iya, itu sih. Ada Mario Bros juga, ya, itu yang paling famous sih. Berarti, emang, Kak Ricci sama Kak Duri, main game-nya udah dari lama banget ya, dari masih kecil ya. Itu udah suka atau baru mulai-mulai aja tuh? Kayak baru coba-coba gitu. Ah, gimana tuh? Iya sih, ya, pasti mulai dari situ lah. Abis dari situ, terus abis itu kayak, ya, aktivitas, apa, aktivitas rekreasinya jadi itu gitu. Karena ada gitu. Iya, sama sih. Dari dulu, dari situ sudah mulai suka, dan karena dulu mungkin ya, di perumahan tuh nggak banyak yang punya game, ya, jadi ngajakin teman-teman, ayo main ke rumah gitu. Jadi ya, nambah komunitas. Walaupun masih kecil-kecil. Yang penting ada teman main ya, bisa main bareng. Iya. Oke. Itu sih. Kalau, itu kan dulu nih, kalau sekarang gimana? Kira-kira kalau sekarang game apa yang lagi dimainin, dan apa sih yang bikin kakak-kakak sama game itu gitu? Mungkin bisa dari Kadodi dulu nih. Oke. Sekarang ya, lebih banyak main di game Steam, game-game di Steam, karena apa? Karena di situ, ya, lagi ada wallet di Steamnya. Uangku tuh, sekarang jualin-jualin item jadi banyak, dan seakhirnya tetap bingung gimana cara ngabisinnya. Ini beli-beli game, mau nggak mau jadi main. Mau nggak mau, paksain deh main. Rugi kan, udah beli nggak dimainin. Terakhir sih, yang dulu aku sudah seribu hours main, itu Counter Strike, my favorite all-time sih itu. Counter Strike CSGO, global offensive. Sudah seribu hours aku main, terus, agak bosen ditawarin temen main Taloran ya kemarin. Ya, first person juga, temba-tembaan. Itu juga main, terakhir, lagi pengen yang game santai, berubah-ubah sih. Ini yang terakhir, paling terakhir main, Phasmophobia itu, main game horror. Itu sih. Dota, Dota 2 sih. Dota 2 semenjadi. Game santainya, game horror ya? Iya santai. Jadi, selesai kerja gitu, masih ada waktu sebelum malam, ya, disempet-sempetin main, game horror, santainya. Nah, seru. Pagi-pagi gitu, kadang, kalau belum mulai kerja, disempet-sempetin main, gamenya. Enak game ringan gitu, santainya. Kalau Kak Ricci gimana? Yang sekarang lagi dimainin apa nih? Sekarang saya lagi main, Genshin Impact, sama The Great Asset Tourney. Jadi yang satu di GPS, yang satu di Switch gitu. Udah itu aja sih. Kayaknya, biasanya fokus ke satu, dua game gitu, sebelum move on ke game berikutnya. Kayak bosen gitu. Genshin ada di, yang di PS ya? Di PS. Sebenernya di HP juga ada, di PC juga ada, cuman kebetulan karena ada PS, ya pake PS ajalah gitu. Aku taunya Genshin di, PC sama di, itu sih, sama di mobile gitu. Aku gak tau ada di PS. Ada. Movie platformnya sih. Ya multi platformnya sekarang. Kayak semua game juga, di release-nya, langsung ada yang buat PS5, atau PS4, tapi ada yang di Switch juga gitu. Jadi emang langsung buat dua konsol gitu ya. Aku liat akhirnya ini juga tuh. Iya, iya. Benar-benar. Oke deh. Kita masuk ke game, karena kita lagi ngomongin game nih, tadi aku sempat mention juga. Kalau misalnya main game, disuruh milih gitu. Kak Ricci sama Kak Adori, lebih prefer game yang multiplayer, bisa main sama temen-temen, atau mungkin bukan temen gitu, tapi bisa main bareng, atau single player gitu. Dan alasannya apa? Mungkin dari Kak Ricci dulu deh. Sejujurnya sih single player sih, karena, ya itu sih, mungkin terbiasa main game konsol gitu kan, dari kecil gitu. Terus abis itu, jadi berasanya kayak, kalau main single player tuh tergantung sama skill sendiri, bukan tergantung sama orang lain gitu. Terus abis itu, kalau kalah atau apa, nggak frustrasi-frustrasi amat gitu. Aduh, bego banget gue gitu. Ketemu, ketemu orang yang jagonya, di atas gue jauh banget gitu misalnya. Jadi kayak, apa, lebih, lebih pilih sebenarnya ke single player. Tapi multiplayer juga main sebenarnya. Cuman lebih prefer aja single player gitu. Oke, oke. Kalau Kak Dodi gimana nih? Kodi suka sendiri, atau rame-rame? Kalau ngeliat dari pilihan game-nya sih, multiplayer ya kayaknya. Multiplayer. Akhir-akhir ini multiplayer sih. Ya, yang kayak CSGO, Valorant itu multiplayer semua. Itu online semua. Pasmophobia, itu juga online. Dota. Dota apalagi juga online. basically sih, lima lawan lima sih kebanyakan. Kalau itu lah yang Fasmophobia tadi sih. Itu serunya, ya, karena di community-nya kan, ya di region ya, per Asia, enak ketemunya dengan orang-orang dari negara lain. Jadi, kadang, ya, senyum-senyum di denger bahasa mereka nih apa. Maksudnya gitu. Yang dari Thailand, dari Filipina. Ya, itu sih. Terus, paling yang challenge-nya, ya karena ini game bareng ya, ya sudah menuntut kita mainnya harus bagus gitu sih. Jadi, kalau jelek kan, ya, you know lah, di game gitu. Kadang, dalam tanda kutip, dikatain gitu, di bacotin ya. Gitu lah, kurang lebih. Gitu sih. Jadi, ada challenge sendiri sih. Bener sih, kata Kak Dodi, karena mainnya rame-rame juga, kayak, ada, kayak pressure juga, kayak kari-kari di bumbang. Ntar kalau ketemu yang lebih jago, hmm, gitu kan. Oke. Ini, berhubungan nih, pertanyaan selanjutnya. Kayak, kalau misalnya, dari kakak-kakak nih, lebih prefer, main di game yang ada di konsol, mobile, atau PC, dan alasannya apa gitu. Boleh, Kak Dodi dulu deh. Di PC sih. Alasannya, ya, game, yang, aku mainkan kebanyakan dari PC, dan gampang dapetnya, pilihannya banyak. Aku lebih suka main dengan 2 tangan, 10 jari, ya enggak nih. Yang ini cuma 2 jari. 7, 7 jari lah. Ya, kalau ada mikro, tambah 1 lagi lah. Ya, aku lebih suka main dengan, 10 jari, main gerak semua gitu. Dan, ya, enggak, enggak, enggak harus yang kompleks sih. Kayak, pencetannya banyak banget sih. Enggak. Cuma, ya, ASDW, itu, sudah terbiasa dari dulu sih. Jadi, lebih enak main di PC. Aku enggak jago main di jempol yang gerak-gerak gitu. Oke, oke. Itu biasa kalau konsol dan mobile gitu ya? Iya. Oke. Walaupun di, mobile juga ada gamenya sih. Cuma, enggak aku main, enggak eksternal aku main gitu sih. Kalau Kak Ricci gimana gitu? Ya, kalau gue sih sebenarnya, ya mungkin karena terbiasa dari kecil ya di konsol gitu. Jadi, dari dulu mainnya, dari SNES, terus ke Sega Mega Drive, abis Sega Mega Drive, ke NDS, terus abis itu deh NDS ke, eh, sorry, PS dulu, PS1, terus abis itu NDS, PS2, PS3, PS4, itu jadi prefer-nya ke konsol sih. Alasannya sebenarnya, apa, enggak semahal build PC sebenarnya. Terus abis itu biasanya kita kerja kan juga pakai laptop, terus abis itu Mac gitu. Jadi, enggak ada, enggak banyak gamenya gitu. Jadi, daripada mesti build PC, hanya dipakai buat main, ya, terus abis itu grafisnya juga oke kan biasanya, konsol kan kita enggak perlu pikirin soal kayak, oh, PGA-nya mesti mahal nih, mesti yang 25 juta gitu misalnya, let's say kan, enggak, enggak butuh gitu. Jadi, ya well, ya itu sedikit sih juga yang boros, apa, sub PGA sampai puluhan juta sih sedikit juga. Cuman maksudnya, itu mungkin kayak balance antara grafisnya oke, enggak bikin boros baterai, terus abis itu, apa ya, enggak mahal gitu, build PC-nya. Iya, bener juga sih. Ini konsolnya mahal-mahal tuh. Oh iya, gicil. Ya, konsolnya juga emang udah mahal sih, kalau misalnya ada banyak. Kan bertahun-tahun itu, dipakainya bertahun-tahun. Iya juga sih. Iya, Genshin gratis loh, Genshin gratis loh. Pas lagi gratis ya. Ini sih aku lihat preferensinya nih beda nih, Kak Ricci sama Kak Dodi. Satu lebih suka di konsol, terus single player, terus satu lebih suka multiplayer di PC gitu. Kalau dari masing-masing preferensi ini, ada nggak sih game yang sebenarnya keren banget nih, tapi underrated, dan kayaknya bisa direkomendasiin nih buat temen-temen sirklo gitu. Coba ada nggak kalau dari Kariciru deh? Di setiap konsol biasanya ada sih, cuman ya mungkin ini preferensi setiap orang ya, tapi kadang-kadang, kalau di Switch nih misalnya ada namanya Blazing Beaks gitu, itu kayak tembak-tembakan, tembak-tembakan apa, ya kayak pixel art-pixel art gitu juga gitu, tembak-tembakan dari atas gitu, lumayan, nggak banyak orang main juga. Terus kalau di NDS ada 9 hours, 9 persons, 9 doors, itu game escape room, escape room tapi ada role-nya, ada ceritanya gitu kan. Terus abis itu kalau di PC atau di Mac, ini kebetulan kemarin sempat beli Civilizations 6, itu juga kayaknya game kompleks yang nggak banyak orang main, tapi lumayan bagus gitu. Nah kalau di PS ya, Near, Near, Near series gitu, Near Automata dan temen-temennya, sama Suikoden series, sama Final Fantasy series gitu. Tapi kalau Final Fantasy series kan, kalau Final Fantasy kan mungkin udah nggak underrated ya, maksudnya Final Fantasy sama Suikoden udah terkenal lah. Tapi all time favorit, kalau boleh dibilang ya mungkin Final Fantasy 7 yang klasik sih. Oh, gitu. Wess, ya. Keren, keren. Kalau kadang-kadang gimana nih? Ada game yang underrated, tapi rekomen banget nggak nih? Ya, tadi seperti yang dibilang Mas Ricci, di tiap-tiap konsol, di tiap tahunnya, itu pasti ada yang paling favorit. Yang jelas kalau aku sendiri, yang unforgettable itu, di game PS1, itu ada beberapa, ya, salah satunya Final Fantasy, tapi yang 9 sampai sekarang, kadang kalau kangen, aku mainin di emulator PS1 gitu, aku tamatin ulang gitu. Terus bosen. Nanti nggak tau ya, ke tahun-tahun depan nanti, kalau masih kangen lagi, kadang ya aku install emulatornya. Aku mainin ulang gitu. Terus di... Kalau sudah masuk ke game di Steam sih, di komit ini, ada beberapa sih, yang underrated ya, mungkin banyak yang nggak tau. Kayak dulu dikenalin sama temenku, tapi aku suka banget gitu, namanya Bismin War gitu ceritanya. Itu bingung lain sih. Itu banyak yang nggak tau, tapi sebenarnya game itu sudah punya, dapat meroleh kepergadaan banyak gitu. Komunitasnya, ya, gitu sih. Gakup banget tuh. Bisa direkomendasi nih temen-temen server, kalau misalnya mau tau game-game lagi, mungkin bisa langsung di chat lagi nih, Kak Ricci sama Kak Dodinya, dan mungkin bisa kaya-kaya main bareng gitu kan. Nah, ya, boleh-boleh. Keren tuh. Bisa sharing your idea ya, yang main Genshin mungkin ya. Waduh, ya. Iya. Oke deh. Kita akan mulai. Udah siap, ini aku bakal, poinnya sampai 70, jadi yang paling pertama dapat 70, itu yang bakal menang. Memenangkan kebanggaan tersendiri ya, karena berhasil mengalahkan dua orang lainnya. Dan kategori untuk yang nanti digambar itu general. Biar kita mempermudah aja ya. Gak susah-susah deh kita gambarnya. Kalau gitu kita mulai aja. Sekarang ternyata giliran saya. Oke. Apa ini? Oke. Oke. Ini kalau gambarnya jelek, boleh dikomentarin, tapi gak apa-apa ya, jangan dikatain gitu. Iya. Jadi gemeter. Oke. Oke. Ah, jadi bisa langsung jawab aja nih. Oh, bukan. Ini, dia ngomong. Aku kasih tau, soalnya gambar aku jelek banget, jadi aku gak tau. Ngomong. Dia ngomong. Pahit. Ngomong. Iya, dia ngomong. Jawabannya pakai bahasa Inggris ya? Speak. Orangnya, orangnya. Tapi dia ngomong. Orangnya. Singer tadi, bu. Ngomong. Aku, aku, aku. Cluenya aku. Ini waktu nyaris nih. Oh. Mantap. Oh, oke. Mantap. Angsi, really. Bagaimana deh, ngikut juga. Aku. Kirain moderator. Tadi mau jawab moderator kesanannya. Iya, jawabannya hoax. Ini gambar aku jelek banget. Tadi bingung banget mau gabar yang gimana. Gapapa, mbak. Itu justru tantangannya disitu. Kalau kegampangannya. Tantangannya disitu ya? Gapap. Nah, ini nih. Oh, kirain karicu ini. Kebetulan, tim desainnya. Jadi, mungkin gambarnya lebih baik daripada aku. Gapapa, mbak. Gapapa, mbak. Oh, oke. Mantap. Mantap. Oh, ini. Jauh, seri ini. Kalau misalnya jawabannya bener, dia nggak muncul. Kalau jawabannya bener, nggak muncul. Tadi waktu ngeliat batu batanya baru kayak ngeh gitu sih. Oke. Ini gampang, tapi nggak gampang. Karena yang gambar aku. As, bisa jawab aja. Kerupuk itu, Tanya. Ups. Liker. Belum selesai loh ini. Gapapa, setel. Cireng ini. Ini cireng. Cireng. Red Dead. Ah, cookies. Ini salah satu ya. Kalau boleh tujuh. Gingerbread. No. Hah? Oh, 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 oh. Eh, bukan. Oh. Sejelek itu, Kak? Nggak, 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 nggak. Sejelek itu, Kak? Iya, sejelek itu, Kak? Temennya. Yes. Oke, temennya. Temennya. Temennya Pancake. Temennya Pancake. Sekarang dia lagi terkenal gitu, tapi bentuknya bukan ini gitu. Bentuknya. Bentuknya. Kayak, kerausan digituin. Sekarang, kerennya. Aduh. Temennya Pancake, Pencil Cake ya? Mini Pancake, kan? Oh, Mbak Mkin. Martabak Mini, Martabak Mini. Iya. Apa ya, Martabak Mini itu apa? Terang bulan. Terang bulan. Terang bulan. Terang bulan. Moon Sign. Apa ya? Terang bulan. Uffal. Ah. Ya, mirip sih. Tapi dia, harusnya bunter gitu aja sih. Ya, protes. Biasa protes. Protes. Oke. Mantap. Ada tebakan pertama. Apaan ini? Apa? Oh, enggak mungkin ya? Oke. Benar? Siapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? Iya. Aduh, gambar terlalu mudah. Tadi aku kira lidah, soalnya langsung gitu kan. Oke. Ini mesti diambil itu gue sih. Oh, mantap. Aku kira kayak mesin yang mau ngeraik. Apa sih? Rake gitu. Kayak perangkap beruang ya sebenernya. Iya. Eh, yang penting ketebak. Oke. 2 minutes more loh, Mas Ritchie. Just mengingatkan. Iya nih. Iya nih. Mempercepat saja. Aduh, Aduh, belum keklik. Aduh, 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 Salah. Aduh, Kalau itu. Aduh, 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 Aduh. Aduh, 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 Tercepetin karena melihat durasi Bahasa lain, aduh Menguji bahasa Inggris Tadi ngomong bahasa Inggris kita bagus Ngomong bahasa bagus Bukan bahasa lain Kata lain Aduh Apa yang namanya ya First Aid Kit Aku tahu tapi nggak keingat Apa ya coba ya Eh Ini memang tebak kata juga Itu Clue dong Clue 4 huruf Kok jadi ikutan 4 4 huruf 4 huruf Luka Depannya C C ada banget disini Koin Masne Cleo Recaling Cast Oh Chest Tadi mau gambar yang lain tapi nggak tahu Gampang nih Harusnya kalian bisa Oh Apa nih Contoh Va padnik eh apa sih ini? takoyaki? nyambut nih? tambahin asap deh, enggak enggak, aslin cuma ini, kalau ditambahin asap nanti jadi beda lagi aduh apa ini? jadi, enggak enggak, enggak asapnya, ignore aja besi, 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 oh mirip spring tapi bukan oh deket-deket, 65 poin, sedikit lagi kompetitif ya Kak Ricci, jadi aku lihat, waduh, saya tertinggal kasih aku clue dong, Mas Ricci, yang dimana Mbak An, enggak tahu Mbak Jessica, enggak tahu tuh, udah gue nyalain tuh hint ya tuh, eh, tolong, itu panjang banget ya tapi pasti ketembak, ini mah long hair oke, tembanya bagus ya tembanya bagus ya ya, baru ketebak sekarang, aduh aku belum klik now I know what it is, yes I know oke, mantap, lumayan lah juara tiga terima kasih, terima kasih, masih masuk podium terima kasih, terima kasih, terima kasih oke, luar biasa Mas Ricci ternyata, kelihatan ya, yang mana yang kompetitif, yang mana yang masalah juga, asal-asalah gitu ya oke, berarti pemenangnya, Kak Ricci ya, congratulations semoga, eh, memotivasi supaya, eh, ke depannya, bisa memenangkan gartik-gartik lainnya ya ya, kadiahnya gartik-gartik iya, kalau kemarin, kalau nah, dia gartik ya, boleh, boleh gak aca, maksudnya gak ada, gak ada gak aca, oke, oke, oke ya, 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 siap, siap, siap terima kasih, sirkul after work podcast temen sirkul tau gak, ternyata selain untuk hiburan, game ini juga punya banyak benefit lain nah, kita akan bahas ini di episode selanjutnya jadi, untuk temen sirkul yang penasaran, ikutin terus sirkul after work podcast selamat menikmati